Intro We're back on Insane News Bergelut di dunia persepak bulan tanah air Samsir Alam nih justru punya keinginan Untuk bisa beralih ke dunia hiburan Kira-kira apa alasannya? I know you're somewhere out there Sejak Kementerian Pemuda dan Olahraga Memutuskan untuk membekukan PSSI Pada tanggal 17 April 2015 lalu Secara otomatis para atlet sepak bola tanah air Menjadi pengangguran di Indonesia Kadaan ini membuat para atlet harus pintar-pintar Mencari alternatif lain Mulai dari hijrah ke klub sepak bola luar negeri Hingga mencoba profesi lain Seperti yang dilakukan oleh salah satu Pesepak bola muda tanah air Samsir Alam Yang belakangan mulai mencoba beralih Ke dunia entertainment Demi bisa memperbaiki finansialnya Menjadi pemain bola kan cita-cita saya dari kecil Tapi karena kita tahu Semua tahu sekarang sepak bola di Indonesia lagi seperti ini Ya jadi saya coba peruntungan dulu lah di dunia entertainment Alasan saya karena gak bisa dong Selalu stuck dengan keadaan gitu Karena kan hidup jalan terus gitu Dan saya juga butuh cari nafkah atau segala macam Jadi ya gak ada salahnya mencoba Sudah hampir 4 bulan kita vakumkan dan gak ada apa-apa gitu Jadi bohonglah kalau cuma meratapi keadaan sepak bola sekarang cuma di rumah berdoa atau gimana ya bohonglah Saya tetap harus keluar karena saya kan juga punya keluarga Satu-satunya alasan itu karena sepak bola sekarang lagi seperti inilah gitu Dan kalau saya pribadi belum yakin nih sama masa depan sepak bola Indonesia gitu Meski memulai karirnya di dunia entertainment Dan men tanpa pengalaman apapun Pria berusia 23 tahun tersebut mengaku Jika debutnya sebagai entertainer berjalan cukup lancar Dan telah menerima banyak tawaran pekerjaan Sibuknya gak terlalu banyak sih Tapi sekarang lagi nyoba ke dunia entertain Kalau bicara pengalaman sih belum terlalu banyak Paling iklan Susah maaf Oh satu Ya saya kan gak terlalu ngerti dunia entertain Jadi dari mana aja lah Kalau tarik suara udah pasti enggak Tapi kalau ya makanya saya bilang Saya belum ada pengalaman apa-apa di dunia entertain Makanya sekarang kalau lagi ditawarin apa Saya datang gitu Sekalian mencoba apa yang bisa saya perdalam Dari sekian banyak pekerjaan yang ada Profesi entertainer memang menjadi pilihan pria kelahiran agam Sumatera Barat tersebut Untuk move on dari dunia sepak bola tanah air Yang sedang bermasalah Selain itu Samsir pun mengaku Jika keputusannya ini sangat didukung oleh orang-orang terdekatnya Termasuk dari salah satu keluarga sang kekasih Yakni Ola Ramlan Dia tipe yang selalu mendukung saya Kemana pun saya pergi Asal itu positif Dan kalau untuk dunia entertain saya lebih konsultasinya ke Tante Ola Tantanya dia gitu Jadi dia lebih kasih Karena kan Tante Ola udah lama di dunia entertain Jadi dia lebih kasih masukan segala macam untuk saya Enggak sih karena dia suka lihat saya di TV Terus dia suka WhatsApp saya Ini tadi ya ini ya lam ini lah oke gitu Ya kurang-kurangnya lah ditambel gitu Ya enggak mau dibilang koreksi tapi dikasih tau Saya enggak mau dibilang karena Itu kepanakannya Tante Ola Jadi saya tuh enggak Tapi karena mungkin ya itu udah jalannya seperti itu ya mudah-mudahan Kita doakan saja Semoga keputusan Samsir Beralih ke dunia entertainment ini Menjadi keputusan yang terbaik untuk karir Dan masa depan Samsir ya good people Good luck for you She makes me go 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 Go